Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat game balapan, game mobil dan disini saya sudah mempunyai project pertama silahkan kunjungi project.asasstudio.org lalu enter maaf dengan koneksi dan disini saya ada card tutorial preview dan jika Anda pilih ini maka akan jika Anda belum menginstall unity player maka akan diminta untuk menginstall unity player di web browser Anda dan jika sudah menginstall unity maka Anda akan mendapatkan tampilan semacam ini dan Anda bisa main beberapa kendaraan yang sudah disiapkan di game ini dan disini ada beberapa bangunan ada beberapa mobil ada beberapa jalan, jalur yang sudah disiapkan di game ini dan di tutorial seri ini saya akan mencoba memberikan panduan bagaimana kita mengontrol memberikan fungsi-fungsi tertentu terhadap terhadap mobil yang yang sebelumnya sudah kita buat dan sebelum Anda menuju ke tutorial seri ini silahkan pastikan bahwa Anda mempelajari tutorial saya disini silahkan ketikan youtube dot com slash as game tut oke seperti itu silahkan silahkan ketikan ini dan enter dan pastikan Anda melihat tutorial seri yang sudah saya akses disini silahkan langsung masuk ke area video dan disini silahkan aktifkan di playlist oke saya tunggu koneksinya dan silahkan masuk di playlist daftar putar lalu Anda pastikan untuk melihat tutorial di playlist ini how to create component for game Anda klik ini dan pastikan Anda untuk mempelajari dari part ini part 3 bagian 3 sampai dengan 6 bagaimana membuat komponen game membuat simple car dan model ini yang akan saya gunakan di tutorial kali ini oke dan setelah Anda memiliki mobil dengan membuat sendiri dengan panduan tutorial yang sudah saya siapkan yaitu 4 video Anda sudah mempunyai mobil dan silahkan aktif di 3ds Mac Anda di 3ds Mac silahkan pergi ke sini di disini dan pastikan bahwa semua sudah ada mulai roda mulai body dan banyak hal lalu Anda link semua ke kesini ke body silahkan di link dan pastikan untuk merubah semua posisi ke 0 dan disini 0 disini 0 seperti itu atur semacam itu dan sekarang silahkan menuju ke hierarchy dan affect pivot only lalu center object dan pastikan semua berada di center seperti ini dan oke saya matikan affect pivot only dan jika Anda lihat sekarang Anda sudah mempunyai gambar semacam ini yang berada di 0 0 oke seperti itu dan jika Anda preview Anda sudah mempunyai tampilan semacam ini sesuai dengan mobil yang sudah Anda buat dan saya akan memulai menggunakan mobil ini dan di tutorial pertama ini saya menyiapkan semua mobil ini untuk saya export dan oke saya langsung menseleksi semua komponen dari mobil jangan tertinggal satu pun dan pastikan Anda saya sudah menyiapkan semua tampilan mulai material dan macam-macam seperti di panduan dan setelah Anda menseleksi semua komponen silakan menuju ke file export selection dan disini pastikan menuju ke oke saya mau menggunakan folder baru dan saya menuju ke desktop saya membuat folder baru dan saya namakan unity balapan oke saya namakan balapan saja oke mobil unity mobil oke seperti itu dan saya klik dua kali lalu saya memberikan mark file oke seperti itu dan saya masuk ke dalam mark file lalu saya namakan mobil saya adalah mobil versi satu mungkin semacam itu dan silakan Anda merubah memodifikasi mobil yang sudah Anda buat sebelumnya oke saya menamakan mobil versi satu dan saya simpan di tutorial di folder yang sudah saya tentukan tadi dan disini di tampilan fb export silakan pastikan untuk mencintang geometri save skin dan oke kalau sudah pastikan klik oke dan perlu Anda cek sebelum mengexport silakan cek di customize unit setup dan disini pastikan meter yang ter centang lalu disini pilih meter dan klik system unit setup dan pastikan adalah satu unit adalah meter silakan pastikan ini sebelum mengexport ke bentuk fb tadi oke seperti itu dan Anda perlu menuju ke sini file lalu export selected dan pastikan untuk memilih fb disini ada fb export oke seperti itu dan sekarang Anda sudah mempunyai mobil dan akan saya lanjutkan ke video selanjutnya bagaimana kita mengimport mobil ke unity 3D dan oke kita lanjutkan ke materi selanjutnya sampai jumpa salam selamat 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 Terima kasih.